Nah untuk kalian yang masih bingung mencari tempat top up yang aman, murah, legal dan juga terpercaya Kalian bisa top up di D2C Gaming Store ya Followernya itu udah mencapai 148 ribu Oke langsung klik link yang ada di bionya atau link yang udah gue syapin di deskripsi video ini ya Oke langsung klik aja Oke langsung diarahkan ke website-nya Langsung klik produk terlengkap disini Kemudian kalian bisa top up secara 24 jam ya Oke kemudian langsung cari input baru 2 Langsung klik aja Kemudian kalian harus sisain transfer data sebanyak 3 kali Kemudian juga selain itu langsung kalian masukin email panami kalian Yang kedua kalian langsung pilih nominal top up-nya berapa Kemudian langsung kalian masukkan kode promonya Biar kalian dapetin potongan harga dari harga aslinya Kemudian langsung pilih metode pembayaran lewat ATM, lewat dana, Shopee, Oppo, ataupun Gopay Dan bisa lewat QR juga ya Oh top up aman, murah, legal dan juga terpercaya Dimana lagi kalau bukan di D2C Gaming Store Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Balik lagi di channel Arif Anggara19 Anjay mantul, 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 mantul Oke guys gimana kabarnya hari ini Hari Minggu ya guys ya Jangan lupa untuk ya berlibur Atau ya istirahat gitu kan Ya karena di weekday kita udah Padat banget kerja Dan di hari Minggu waktunya istirahat Ataupun berlibur Healing-healing manja ya guys ya Oke dan mengenai healing di e-football juga Kalau misalkan cepet-cepet datangnya paket premium Bruno Fernandes Itu akan menjadi healing juga nih buat kita ya kan Anjay ngeri-ngeri mantap Ayo kon, keluarkan kon paket Bruno Fernandesnya Oke disini kita akan bahas juga mengenai Prediksi isi pemain di pack ambasador Bruno Fernandesnya Sekaligus tanggal rilisnya kapan sih Di Oktober kah atau di November Kita akan bahas lengkapnya ya Oke langsung aja Kita akan membahas mengenai tanggal rilisnya dahulu Sebelum kita memprediksi pemain-pemain yang akan hadir ya Oke nah sesuai pernyataan Konami Di saat perilisan paket premium Arnold ya oke Konami membahas sekilas bahwa Duta besar baru dari Konami yaitu Bruno Fernandes Akan memiliki paketnya sendiri dan hadir di musim gugur mendatang Gue langsung searching tuh ya guys ya Musim gugur itu kapan sih Karena Konami tidak menyebutkan secara spesifik Tanggal berapa di bulan apa Perilisannya paket premium Bruno Fernandes ya Oke dan ternyata musim gugur di Jepang itu Berjalan dari mulai September hingga November Ya berarti sisanya musim gugur Kalau dari sekarang sisa tinggal 2 bulan lagi Di Oktober dan juga November Karena September udah habis ya Oke dan jadwalnya juga Konami di awal Oktober Akan melaksanakan update ke versi 2.1.0 ya Dimana di update itu Konami akan memperbarui data-data Strip-strip dari jersey Ya termasuk dari liga-liga Yang belum di update jersey-nya sama Konami Di update 2.0.0 ya Oke semuanya akan di update tuh Sisanya seperti Liga Perancis Liga Portugal Liga Thailand dan lain sebagainya ya Oke Kemudian Konami telah menjadwalkan kembali Bahwa di November itu Konami akan melaksanakan versi 2.2.0 Mungkin ini adalah salah satu persiapan menuju Piala Dunia Dan November pun sepertinya di awal atau pertengahan Karena kalau maju ke akhir itu Piala Dunia udah pada mulai Ya jadi harusnya di update sebelum Piala Dunia Biasanya mempersiapkan dulu event-event yang sesuai dengan Piala Dunia Ya seperti itu Anjay ngeri-ngeri mantap ya Dan kalau kita balik lagi nanya Kapan ini paket premium Bruno Venice akan hadir? Karena disini masih ngambang Karena Konami cuma menyatakan musim bugur mendatang aja ya Di November kah? Atau di Oktober kah? Oke langsung kita bahas Biar lebih rinci ya Oke nah Kalau kita lihat berdasarkan event-event yang hadir sekarang Kalau paket premium itu kan identik dengan target ya Atau misi ya seperti itu Nah setelah channel Arief Anggaris Belas cek Bahwa target kampanye reguler yang biasa tuh yang gratisan Akan di update 3 hari mendatang Atau dari hari ini hari Minggu ya Akan habis di tanggal 6 Oktober ya guys ya Nah kemungkinan bisa aja ketika nanti pada 6 Oktober di hari Kamis Seiringnya Konami mengupdate reward dari target kampanye biasa yang reguler Bisa aja Konami akan menambahkan paket premium ya Atau target premium dari Bruno Fernandes di tanggal 6 Oktober Anjay Itu bisa kita baca ya schedule Konami Itu masih prediksi berdasarkan event yang ada ya Kemudian didukung lagi dengan Habisnya bonus login spesial di event extra level up campaign Ini kan bonus login spesial diadakan 2 kali periode Yang pertama habis di tanggal 29 September Dan yang kedua habis di tanggal 6 Oktober ya 6 Oktober tuh ya guys ya Bisa aja Konami akan mengupdate lagi event yang sama bonus login spesial di tanggal 6 Oktober Nah seiring updatenya event baru bonus login spesial Bisa aja Konami akan menambahkan juga paket premium Bruno Fernandes Ih ngeri ngeri mantap ya guys ya Itu yang kedua ya Yang menunjukkan bahwa Kayaknya di hari Kamis tanggal 6 Oktober Konami akan merilis paket premium Tapi ada juga yang mendorong bahwa Konami akan merilis paket premiumnya di tanggal 13 Apa itu bang? Nah ini dia guys ya Masih dari event yang sama yaitu Extra level up campaign ya Bahwa ajang tour dan juga acara tantangan Akan habis semuanya yang sudah Konami jadwalkan Itu di tanggal 10 Oktober ya Di 10 Oktober tepatnya di hari Senin Kalau kita lihat di kalender Berarti nanti di tanggal 13 Konami akan mengupdate reward-reward dari ajang tour dan juga acara tantangan Membuat lagi schedule-nya seperti ini di tanggal 13 Nah seiring membuatnya schedule lagi Untuk ajang tour dan juga acara tantangan Bisa aja Konami sekalian menambahkan paket Bruno Fernandes Seperti itu ya Oke jadi ada 2 kemungkinan Entah di awal Oktober itu di tanggal 6 atau 13 Tapi menurut channel Arief Anggares Karena paket premium itu termasuknya ke misi Ya bisa aja ketika nanti target kampanye di update Seiring itu Konami akan mengupdate juga ke target premium Bruno Fernandes Anjay ngeri-ngeri mantap ya guys ya Tapi so kita akan tunggu perkembangannya Karena biasanya tinggal lagu Konami di luar pola pikir kita ya Baru kebaca mungkin kalau pakai pola HP ya Seperti itu Oke kemudian juga kita akan membahas mengenai pemain-pemain yang diprediksikan bakal masuk ke paket premium Bruno Fernandes Yang pertama ada David De Gea atau Diogo Costa di posisi keeper ya Oke nah disini kalau untuk membahas pemain itu ada beberapa kriteria ya Yang pertama dari segi gaya main tim Kemudian yang kedua dari klub timnya dan juga dari national team Serta ikatan teman dekat atau sahabat Itu yang bisa menjadi kriteria Konami bisa menambahkan pemain tersebut ke paket premium Bruno Fernandes ya Oke kalau menurut channel Arief Anggaris 11 itu lebih ke si De Gea sih Karena si De Gea lebih akrab sama Bruno Fernandes Kemudian juga bisa juga Diogo Costa Karena diambilnya dari tim nasional ya seperti itu Jadi ada dua prediksi tuh antara Diogo Costa atau si David De Gea Kemudian di posisi center backnya Ini si Ruben Bias mode wajib sih Mode wajib karena kalau kita lihat ya Di paket premium Arnold itu ada Virgil van Dijk Nah kalau kita lihat juga kan si Virgil van Dijk ini menjadi daya tarik tersendiri ya Waduh di Arnold ini ternyata ada van Dijk loh Oke nah berarti kalau misalkan kita lihatnya ke paket premium Bruno Fernandes Kita bisa banding-banding lagi nih Wah ternyata di Bruno Fernandes itu ada Ruben Dijk juga loh Nah seperti itu Jadi ada daya tarik tersendiri Makanya sepertinya Konami akan menambahkan juga Ruben Dijk Karena ada hal lain juga Tidak ada back yang tangguh dari Portugal selain Ruben Dijk Ya seperti itu Karena PP udah nggak masuk ke tim nasi juga ya seperti itu Oke next juga Yang kedua backnya itu bisa aja Lord Maguire atau Lissandro Martinez ya Oke nah kalau kita lihat dari gaya main tim lebih bagus sih Lissandro Martinez sih Tapi kalau dari segi keakraban teman dekat ya Itu lebih akrab ke si Maguire ya Kalian bisa lihat ya betapa senangnya Bruno Fernandes ketika Tatap-tatapan dengan Lord Maguire ya Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa si Bruno Fernandes kayaknya bahagia sama Harry Maguire ya Aduh oke Dan jadinya ada dua opsi ya Antara Lissandro Martinez atau Harry Maguire Anjay ngeri-ngeri mantap Kemudian untuk back kanan ya Itu channel Arief Anggaris Nas memprediksikan ada Diogo Dalot ya Oke Diogo Dalot karena kenapa? Karena satu tim juga di MU Terus juga Satu negara juga kan Masuk timnas juga seperti itu Tapi kalau Wan Bisaka gimana bang? Wan Bisaka nggak bakal sih karena Yang pertama nggak satu negara ya Kemudian juga dari gaya main tim pun kurang guys Minus 46 Nah tapi kalau Cancelo gimana Cancelo? Bisa nggak masuk? Bisa akan Tetapi dari segi posisian itu beda ya Si Dalot kan RB Tapi si Cancelo emang dulu RB Tapi sekarang udah diganti menjadi left back atau back kiri Ya seperti itu Nah kemudian kita pindah Nah baru back kiri bisa Cancelo bisa masuk ya Oke Nah terus juga Untuk Cancelo disini bisa masuk Karena dari gaya main tim pun Itu adalah gaya main tim yang disukai oleh seorang Bruno Fernandesia Teman dekat Dan juga Dari klub yang sama Atau tim nasional yang sama itu Dengan gaya main tim penguasaan bola Itu bisa masuk Atau presentasinya lebih gede ya Untuk masuk ke paket premium Bruno Fernandesia Kemudian Nah bisa aja nih si Cancelo tergeser posisinya Diganti sama si Guerreiro Karena Guerreiro masuk ke tim nasional Portugal Dan juga gaya main timnya lebih tinggi Daripada Cancelo yaitu 76 Nah tapi kalau si Luqsao gimana Kan satu tim 2DMU Gak bakal sih Karena dari gaya main tim pun Kurang ya cuma 60 Jadi lebih ke si Cancelo daripada si Luqsao ya Tapi bisa aja tergeser sama si Guerreiro Nah kemudian si Guerreiro ada juga William Carvalho Kita pindah ke DMF ya Oke di DMF disini karena satu negara juga Di Portugal ya Dengan statistik gaya main tim 67 Di penguasaan bola Bagus juga ya Tapi kalau kita lihat Emang gak ada DMF yang lain ya Kalau di MU gimana Ada Casemiro sama si McTominay Kalau kita lihat dari gaya main tim ya Itu kurang ya guys ya Dua-duanya lebih bagus seorang Carvalho Ya guys ya Dan dari segi keakraban pun Teman dekat sama Casemiro Karena baru datang gitu kan Belum terlalu dekat dong Tapi sama McTominay bisa jadi Akan tetapi dari segi gaya main tim Lebih bagus si Carvalho Sementara Carvalho udah lama di Portugal ya Nah kemudian selain Carvalho Ada juga Ruben Neves Nah Ruben Neves bisa masuk juga Di posisi CMF nya Kenapa? Karena dari gaya main tim pun Paling tinggi 59 Daripada si Fred dan juga Van de Beek ya Cuma 51 dan juga 53 Kemudian ada juga Bernardo Silva Di posisi AMF ya Sebenarnya gue itu nyari RWF Akan tetapi di Portugal Yang dipakai RWF nya itu adalah Bernardo Silva Sementara Bernardo Silva itu posisi aslinya Sekarang itu adalah AMF ya Dan dengan gaya main tim 78 Ya seperti itu Dan kalau dibandingin dengan AMF yang lain Itu Eriksen di MU Itu kurang ya guys Lebih bagus si Bernardo Silva ya Karena si Eriksen cuma 73 aja Seperti itu ya Jadi nanti posisi AMF Sepertinya akan ada dua ya Selain Bruno Fernandes yang aslinya Ada juga Bernardo Silva Oke next Kemudian juga Ada Ronaldo Anjay Cristiano Ronaldo fix goal Ngering-nggering mantap ya Bisa aja Ini pasti sih harusnya masuk Harus masuk Karena Kalau kita lihat ke paket premium Arnold Itu ada daya tarik tersendiri Seperti tadi statusnya Van de Beek dan juga Ruben Dias Ada Mohamed Salah ya Oke Mohamed Salah disana keluar Jadi bisa aja Ronaldo hadir sebagai daya tarik tersendiri Sebagai bintang yang lain Selain Bruno Fernandes disana ya Di paket premium Bruno Fernandes ya Oke wajib sih Karena satu negara Dan juga satu club juga ya Dengan Bruno Fernandes Next juga yang terakhir Ada Rashford Oke nah Rashford Ini bisa aja masuk Karena dia akrab banget Dengan Bruno Fernandes Menjadi sahabat dekat di MU Tapi bisa aja tergeser Dengan Martial ya Karena Martial dari segi gaya main tim Itu lebih bagus Daripada Rashford Yaitu 60 Sementara Rashford 55 Akan tetapi bisa aja Digeser juga dengan Sancho Karena Sancho Itu kan posisinya LWF Sementara CF itu kan Udah ada si Ronaldo ya Oke nah Terus juga ditambah Dari gaya main tim Sancho Itu 69 Jadi bisa aja Antara Rashford Martial atau Sancho Yang akan masuk nanti Di paket premium Bruno Fernandes ya Oke namun gitu itu saja Untuk pembahasan Mengenai update versi 2.1.0 Dan juga prediksi Isi pemain Di paket ambasador Bruno Fernandes Oke thanks for watching Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb